Saya kira keperlanjutan dan kemajuan ataupun bahkan kemunduran undana ini tidak hanya berada di tangan rektor. Semua kita, seluruh siubitas akademika kita, termasuk di dalamnya para pemimpin dari rektorat, fakultas, unit, bahkan termasuk mahasiswa dan alumni. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan kementerian, bukan kementerian pendidikan saja, kebijakan pemerintah secara indonesial dari Kemenpan sekalipun juga. Digitalisasi berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan ini juga begitu masif. Tahun 2020 dan kemudian memuncangnya 2022, kebijakan data, satu data, yang kemudian dia bisa terkoneksi dari semua kementerian. Itu benar-benar secara confirm diterapkan. Sementara kita masih di dalam masa untuk membenahi sistem digital kita. Persoalan digitalisasi yang terjadi secara ini, yang sebenarnya baik ini, sementara kita masih membenahi dan mempersiapkan diri ke sana, maka muncullah persoalan-persoalan ini. Dan kita terus melakukan perbaikan terhadap masalah ini. Rektor tidak melepaskan tanggung jawab akan masalah. Dan tentangan berikut yang harus kita lakukan adalah membenahi digitalisasi seluruh layanan pendidikan kita. Kita sudah lakukan itu, tapi harus kita lakukan perbaikan yang lebih intensif dan lebih cepat agar kita comply dengan sistem digitalisasi yang ada di kementerian. Baik itu kemendikbutristek maupun kementerian-kementerian terkait lain. Halo teman undana, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya, Ibu Elis. Pada kegiatan podcast kita siang hari ini, sudah ada bersama dengan kami, yaitu Bapak Profesor Doktor Dokter Hewan, Max U.S. Sanam MSJ. Sudah tentu sebuah nama yang tidak asing bagi para teman undana, tapi apakah ada yang belum mengenal beliau? Sebagai perkenalan singkat, di awal Prof. Max adalah seorang rektor Universitas Nusra Cendana yang menjabat pada periode 2021 sampai dengan 2025 nanti. Baik, mari kita sapa beliau. Bagaimana kabarnya pagi siang hari ini Bapak? Kabar baik sekali, terima kasih Ibu Elis. Ya, baik. Teman-teman sekalian. Baik. Bapak, perjalanan untuk menjadi seorang profesor dan pimpinan sebuah universitas tentu tidaklah mudah. Ditambah lagi dengan banyaknya kritik selama masa kepimpinan Bapak. Nah, sebelum masuk ke intinya, yuk kita kenalan mulai dari masa kecil Bapak, keluarga, dibesarkan di lingkungan seperti apa, sehingga membentuk pribadi menjadi seorang profesor Max Sanam saat ini. Bapak boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga dan masa kecil Bapak? Baik, terima kasih. Saya berasal dari keluarga yang relatif sederhana. Bapak saya itu PNS pada waktu itu dari golongan 2, pensiun dengan golongan 3. Kami ada 8 orang dan saya anak nomor 2. Kami dibesarkan memang di kota Kupang, tapi pada zaman itu kota Kupang tidak seperti sekarang ini. Pada intinya adalah meskipun kami dalam keluarga yang sederhana, tetapi kami sangat menikmati masa-masa kecil pada waktu itu. Di kampung mana Bapak? Saya ini di Kuanino, kalau sekarang kan namanya Nunleu. Baik Bapak. Apa pengalaman masa kecil yang paling mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional Bapak, yang Bapak rasakan? Sekali lagi memang pengalaman saya, tentunya saya ini lahir di tahun 1965 ya, sudah tua sekali ini. Jadi kami, tentunya saya mulai bersekolah itu kan SD itu tahun 1971. Pada zaman itu relatif keluarga-keluarga yang ada di Kuanino, ya saat ini Nunleu, ya relatif kami itu adalah homogen. Tidak ada yang begitu menonjol sekali, semua dalam keadaan kesederhanaan seperti itu. Masa kecil kami, kami lewati dengan interaksi yang luar biasa. Main layang-layang, main bola kaki, permainan segala macam ya, yang saat ini mungkin anak-anak zaman sekarang ini tidak mengenalnya, bahkan tidak mengetahuinya ya. Permainan tradisional ya. Permainan tradisional ya, mulai dari... Sangat mengasa otak. Ya, sangat-sangat menikmati pada waktu itu, sehingga kegembiraan dan kebersamaan yang kami lalui pada saat itu, tentunya itu yang memberikan bekal bagi saya untuk selama ini, bagaimana menyukai untuk berinteraksi dengan semua orang, dan selalu berupaya untuk bersuka cita, meskipun dalam keadaan yang luar biasa sekalipun. Benar, benar sekali Bapak. Ya, keluarga. Keluarga adalah lembaga di mana membentuk kepribadian kita. Nah, dari keluarga Bapak, Bapak melihat nilai-nilai atau prinsip apa yang diajarkan oleh keluarga yang sampai saat ini masih Bapak pegang. Saya kira kalau keluarga-keluarga tradisional di zaman dulu, zaman saya itu relatif sama. Ya, nilai-nilai yang mereka tanamkan kepada anak-anaknya termasuk kepada kami itu relatif sama. Saya ini berkembang di tumbuh di belakang atau di lingkungan yang relatif apa, religius. Karena kami ini kan tepat di belakang gereja koinunia sekarang. Jadi, value-nya tetap sama. Kami diajarkan tentang kejujuran, tentang bagaimana hidup bersama, gotong royong, saling membantu. Yang mana nilai-nilai gotong royong saat ini, kita rasa sepertinya agak sedikit bergeser value-nya. Pada zaman itu luar biasa. Kita kalau ada acara-acara, syukuran dan sebagainya, kita tidak pusing. Tidak perlu harus menyewa tukang masak karena semua tetangga di situ datang dan saling membantu. Jadi jiwa gotong royong ya Bapak? Jiwa gotong royong, kejujuran. Kalau kesederhanaan ya memang sudah sederhana apa yang mudah. Baik Bapak, masa kecil Bapak saya sempat membaca pada saat Bapak dikukukan menjadi seorang profesor. Ada satu rubrik fenomena pisang goreng. Boleh diceritakan Bapak bagaimana bisa munculkan tulisan itu dan apa yang melertar belakangi sehingga tulisan itu bisa ada Bapak? Ya keluarga saya ini tadi saya sudah memberikan gambaran. Jadi anaknya delapan orang, saya nomor dua. Jadi bisa dibayangkan ya. Bapak saya pegawai dengan golongan dua. Mungkin masuk golongan tiga A pada waktu itu. Ibu saya, ibu rumah tangga. Sehingga bisa dibayangkan ya. Dengan anak yang delapan orang. Semuanya bersekolah. Dan memang itu komitmen orang tua saya. Semua harus bersekolah sehingga kebutuhannya besar. Nah untuk mengatasi kekurangan dana ini, maka ibu saya berdagang kue pisang. Jadi beliau yang menggoreng. Termasuk juga berbagai macam kue yang lain ya. Nogosari yang saya paling hafal itu. Saya jualnya pisang goreng dan nogosari. Saya mulai berjualan dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 1 kalau tidak salah. Saya menikmati itu. Dan itulah yang membentuk diri saya juga bahwa entrepreneur ya. Menjadi pedagang itu bukan sesuatu yang harus malu dan sebagainya. Saya sendiri berjual kue ya 7 tahun saya lakukan itu. Siap Bapak. Jadi adik-adik yang masa sekarang jangan pernah malu untuk menjadi entrepreneur. Betul, betul sekali. Apalagi di tengah tantangan satu. Ya. Baik. Bapak, apa motivasi utama Bapak dalam mengejar pendidikan? Karena dilihat tadi kan untuk bisa mengenyang pendidikan yang baik. Ibu Bapak harus membantu ayah untuk bisa berjualan. Apa motivasi Bapak dalam mengejar pendidikan? Saya sebenarnya ketika naik kelas 3 itu pernah mengatakan ke ibu saya juga. Mama, betul, ya saya ngomong dalam dialekupang. Siapa? Betul, berhenti sekolah saja. Saya ingin berhenti sekolah. Itu alasan apa? Karena memang bullying ini kan juga sebenarnya sudah zaman kami itu ada bullying. Cuma kita waktu itu kan tidak mengenali istilah ini. Ya, bagaimana seorang penjual kue pisang itu. Apa yang bisa dibanggakan ketika berada di sekolah. Lagipula saya mengalami kesulitan dalam proses belajar waktu itu. Karena apa? Karena ya saya pagi harus jual. Kemudian habis jual saya mandi dan segera ke sekolah. Sore itu sambung lagi jual. Sampai malam lagi. Jadi saya relatif tidak punya waktu untuk belajar. Nah, dalam kendala-kendala itu saya mengatakan pada ibu saya, saya ingin berhenti sekolah. Ya, berhenti sekolah. Samping itu juga saya kan sudah menikmati juga pegang uang walaupun kecil. Saya pikir, pikiran anak-anak waktu itu pegang uang segitu itu sudah cukup banyak. Tapi ibu saya bilang, ya kamu tuh lebih baik. Kalau begitu lebih baik kamu berhenti jadi penjual kue. Dan tetap sekolah. Nah, itu saya kira motivasi yang selalu saya ingat orang tua saya bahwa mereka sangat memprioritaskan pendidikan. Dan dalam perjalanannya saya kemudian melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan ibu saya, bapak saya mengatakan, lihat itu, mereka bisa punya motor waktu itu karena mobil relatif terbatas karena mereka sekolah. Nah, inilah yang memotivasi saya bahwa memang melalui pendidikan lah kita atau nasib saya ini bisa berubah. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita ingin menguasai dunia, kuasailah pendidikan. Betul, betul. Baik, bapak, mentor atau seseorang yang mempengaruhi perjalanan pendidikan bapak? Mungkin ada bapak? Saya relatif sejak ESD, relatif tidak punya mentor yang terkhusus. Saya relatif belajar dari apa yang saya alami sendiri seperti pengalaman-pengalaman tadi. Yang jelas pasti orang tua. Orang tua lah yang, karena bapak saya selalu mengatakan. Ketika saya mendapatkan beasiswa ke Jawa tahun 1981, melanjutkan SMA di Solo, setelah tamat saya bilang, bapak ini saya harus kembali. Karena saya tahu orang tua saya enggak, tidak punya uang untuk membiayai saya kuliah di Jawa. Tapi beliau selalu bilang, kamu enggak usah pikirkan itu lagi. Karena beasiswa saya yang sampai SMA. Biar bapak dan mama ini detak garam ya. Detak garam itu hanya-hanya makannya pakai garam ya. Nasi kosong, kamu harus tetap sekolah. Artinya bahwa mereka berkomitmen bahwa orang tua akan fokus apapun yang dilakukan agar anak-anak ini sekolah. Meskipun makannya itu menjadi susah. Itu menjadi mentor saya. Dan ketika kuliah, ada beberapa dosen yang memberikan inspirasi bagi saya untuk kemudian tertarik untuk menjadi dosen. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, apa yang mempengaruhi atau bagaimana Bapak bisa mempertimbangkan untuk memilih bidang studi dan institusi yang ingin diambil? Dalam hal ini jurusan Bapak kan dikenal cukup mahal untuk sebagian kalangan Bapak. Baik. Sebenarnya kedokteran hewan itu pada zaman saya itu juga tidak se-favorit sekarang, tidak semahal sekarang ini. Sekarang memang kedokteran hewan istilahnya lagi naik down ya. sudah menjadi salah satu fakultas atau prodi favorit. Saya itu sebenarnya bercita-cita untuk menjadi dokter. Sesungguhnya menjadi dokter. Namun saya waktu itu mempertimbangkan. Kalau saya tes kedokteran, persaingannya ketat. Kalau saya tidak lulus, berarti tidak ada pilihan lain, saya harus kembali ke kumpahan. Nggak mungkin saya masuk ke swasta, karena pada waktu itu swasta zaman saya mahal. Jadi saya bilang, ya sudah lah. Kalau tidak jadi dokter manusia juga, ya nggak apa-apa jadi dokter hewan. Waktu itu dokter hewannya masih tingkat kompetensinya masih lebih rendah dibandingkan jadi dokter umum. Sehingga itu pilihan yang saya ambil by insiden sebenarnya. Tapi ya itulah jalan Tuhan. Kemudian saya bisa menamatkan kuliah dan menjadi seperti ini. Baik. Bapak, pengalaman atau pelajaran penting yang Bapak peroleh dari karir akademis Bapak hingga saat ini. Sehingga membentuk pandangan Bapak tentang pendidikan. Ini dari karir akademis Bapak. Ya, sebenarnya karir akademis saya, saya ini sebenarnya juga pada mulanya tidak bercita-cita untuk menjadi dosen, tenaga pengajar. Saya cita-citanya untuk menjadi dokter hewan di dinas. Karena saya terinspirasi oleh dulu beberapa kepala dinas senior. Wah, mereka bisa punya mobil yang bagus, bisa punya rumah yang besar. Saya bilang kalau gitu, saya mau jadi dokter hewan di dinas untuk menjadi kepala dinas. Namun perjalanannya ternyata berubah dan saya menjadi menempuh jenjang karya sebagai dosen. Karya saya berjalan begitu saja sesuai dengan air mengalir. Karena waktu itu diperseratkan bahwa dosen harus S2, maka saya melamar. Setelah menjadi dosen, kami tidak seperti sekarang kan harus master dulu. Dulu kami S1. Maka saya mempersiapkan bahasa Inggris saya, kemudian mengikuti seleksi untuk pasca serjana di Australia. Dan setelah saya S2, saya bekerja, kembali bekerja, dan kemudian mengikuti lagi pendidikan S3. Jadi semua mengalirnya seperti itu. Yang jelas bahwa saya selalu berkeinginan untuk mencapai tingkat pendidikan akademik tertinggi yang bisa saya capai. Baik, jadi itulah Bapak punya pengalaman mulai dari masa kecil sampai menjadi seorang dosen yang tadi-tadinya ingin menjadi seorang dokter. Baik Bapak. Saat ini Bapak berada pada puncak karir yang puncak. Apa yang membuat Bapak ingin mencalonkan diri sebagai rektor pimpinan tertinggi pada sebuah universitas, khususnya Universitas Nusa Cendana, Bapak? Ya saya bersyukur sampai pada level artinya sebagai jabatan, ini tugas tambahan ya, kita istilahnya tugas tambahan menjadi rektor di Udana. Secara jujur saya tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya keinginan atau ambisi, jangankan untuk menjadi rektor. Menjadi dekan, wakil rektor pun saya tidak pernah punya cita-cita itu, ataupun punya ambisi, ataupun keinginan sekalipun. Semua saya percaya bahwa semua ini adalah, ya dia mengalir apa adanya. Saya selalu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, apa yang terjadi pada saya itulah kehendak Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa saya pasif. Saya selalu berusaha untuk mencapai atau memberikan yang terbaik. Jadi ketika proses menjadi dekan, itu pun juga melalui kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada saya. Menjadi WR pun demikian, tentunya Tuhan melalui orang-orang. Kemudian mereka mengatakan bahwa Pak Max dekan FKH ini kayaknya pantas atau cocok bisa menjadi WR1. Dan mereka lah yang kemudian mempropos itu, dan proses selanjutnya melalui mekanisme pemilahan itu terjadi demikian. Begitu pun juga menjadi rektor. Jadi rektor saya, sejujurnya, seikhlasnya saya tidak pernah. Meskipun dalam posisi WR1 pun bahwa saya ingin menjadi rektor. Tetapi ya demikian lah, semua itu terjadi. Teman-teman, siswitas akademika undana tentunya. Mereka melihat para senior, kita berbincang dan mengatakan Anda bisa untuk maju berkompetisi di rektor. Sebenarnya oke kalau memang dukungan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk tentunya para pimpinan sebelumnya, saya memberanikan diri untuk maju, mencalonkan diri. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi sebelum menjadi rektor, Bapak Prof. Max ini adalah seorang wakil rektor bidang akademik. Oke, baik Bapak. Pengalaman Bapak yang mempengaruhi cara Bapak memimpin dan membuat keputusan terkait peran sebagai rektor itu apa Bapak? Saya relatif punya pengalaman manajerial yang cukup panjang, mulai dari dekan, bahkan sebelumnya juga saya mengelola proyek-proyek kerjasama, baik yang nasional maupun internasional. Pengalaman saya itu menyatakan, memberikan saya suatu perundungan yang kemudian saya praktekan bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa membangkitkan semangat kerjasama dan keikhlasan dari semua yang berada di dalam manajemen kita, agar mereka bisa bekerja, memberikan kontribusi terbaiknya. Karena seberapa hebat pun seorang pemimpin, apabila dia tidak didukung oleh staff yang penuh dengan passion, dengan dedikasi, dengan tanggung jawab, maka sama sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga yang terpenting, yang selalu saya kedepankan adalah kerja bersama, kerja kolaboratif, dan kerja ikhlas. Dan di ujung semua itu tanggung jawab tetap harus ada pada pemimpin. Kalau sukses orang memuji, ya itu sukses kita bersama. Tapi bila ada masalah, dari kesulisan, pemimpin harus tampil terdepan dan mengambil bagian dari tanggung jawab terbesar itu. Luar biasa. Saya terkesima dengan penyelasan Bapak. Oke Bapak, berkaitan dengan banyaknya konflik dan kritik yang ada selama masa kepemimpinan Bapak, yang terblow up di media, dimulai dari masalah terkait kesalahan pencetakan akreditasi, nomor akreditasi pada ijazah, sebagian alumni, kenaikan UKT, yang dianggap membebani beberapa kalangan hingga masalah pegawai kontrak undana yang akan dialihkan ke outsourcing, yang menurut aksi protes dari sebagian kalangan. Apa pandangan Bapak dan bagaimana Bapak menangani konflik tersebut? Ya, kalau kita bicara banyak atau sedikit relatif ya, tapi oke lah. Dibilang banyak juga, ya saya aminkan itu saja. Perlu saya sampaikan begini, bahwa setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Di masa saya, itu terjadi turbulensi kebijakan yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan kementerian, bukan kementerian pendidikan saja, kebijakan pemerintah secara indonesial dari Kemenpan sekalipun juga. Digitalisasi berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan ini juga begitu masif. Tahun 2020 dan kemudian memuncangnya 2022, kebijakan data, satu data, yang kemudian dia bisa terkoneksi dari semua kementerian, itu benar-benar secara confirm diterapkan. Sementara kita masih di dalam masa untuk membenahi sistem digital kita. Digital kita. Dan hal inilah yang kemudian, seolah-olah itu kemudian terjadi, lalu orang menilai bahwa, wah ini undana. Wah ini manajemen undana buruk ya. Saya katakan begitu saja supaya tidak usah ini. PIN IJASA itu kan dimulai diterapkan itu di 2021. 2022 tepatnya, yang tidak ada lagi. Nah, hal inilah yang ini. Nah ternyata PIN ini, tentunya dia mengambil residu masalah dari sebelumnya. Misalnya mahasisannya masuk 2015, kalau dia itu 14 semester ya. 2015. berapa semester dia tidak registrasi, itu bermasalah. Pelaporannya tidak ini bermasalah. Nama salah, Nick salah. Apakah sebelum-sebelumnya itu tidak salah? Ini pertanyaannya. Saya menjadi Dekan, menjadi WR1. Salah. Dan kita membuat surat keterangan pengganti IJASA. Kalau dulu kan manual tuh. Manual. Dulu manual, memang IJASA tidak boleh, IJASA rusak terbakar sekalipun tidak boleh diganti. Itu peraturan menteri. Hanya surat keterangan pengganti IJASA. Makanya dulu saya masih Dekan, bahkan WR1 pun kita memerap surat keterangan pengganti IJASA. ditandatangani oleh WR1 ataupun Rektor. Tapi dulu kan manual, tidak ada masalah. Kalau sekarang baik sistem satu data, ini di sini PDDiktinya bermasalah, dari Kemenpan cek di sini nggak ada namanya, berarti udah masalah. Nomor akreditasi juga demikian. Apa tidak salah? Salah dulu orang tulis juga. Itu salahnya juga cukup banyak. Tapi kita membuat surat keterangan nggak ada masalah. Nah ini kan teman-teman, nggak bisa saya nggak terima surat keterangan ini. Karena nanti di sistem nggak ada. Karena yang kemarin kan sudah diberikan solusi. Itu fotokopinya digandeng jadi satu dengan IJASA yang lain dan tidak ada masalah. Saya memahami secara psikologis, kita kan kadang ada yang men-treat IJASA ini sebagai suatu dokumen yang tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Padahal faktanya salah. Apakah undana saja yang salah? Silahkan dicek di tempat lain juga salah. Jadi ini, persoalan digitalisasi yang terjadi secara ini yang sebenarnya baik ini sementara kita masih membenahi dan mempersiapkan diri ke sana, maka muncullah persoalan-persoalan ini. Dan kita terus melakukan perbaikan terhadap masalah ini. Rektor tidak melepaskan tanggung jawab akan masalah ini. termasuk terakhir 264 orang yang belum mendapatkan PIN. Kita sudah berkoordinasi dengan kementerian dan akan segera diselesaikan melalui pendekatan afirmasi dalam waktu yang dekat. Hanya kita minta kesabaran teman-teman akan masalah ini. Saya memahami juga bahwa teman-teman yang belum mendapat ijasa ini kesabarannya sangat diuji karena bertepatan dengan pendaftaran CPNS. Tapi memang kondisinya demikian. Kalau Rektor bisa mengeluarkan nomor ijasa manual hari ini juga saya keluarkan, saya tanda tangan. dengan mengeluarkan kan dari kementerian. Kira-kira seperti itu. Jadi persoalannya semua ini karena digitalisasi yang memang kita hadapi, kebijakan kementerian dari MBKM sendiri yang kemudian kita juga harus menyusahkan. Dekan, rekognisi 20 SKS. Prodi, ya sudah oke. Dekannya sudah oke. Dosennya berkeberatan. Akhirnya ini kan tertunda. Baru dilaporkan kemudian masalah di situ. Tapi nggak bisa keluar karena pelaporannya terlambat. Tidak sesuai waktu. Siswa yang semester 14, 4 semester tidak daftar. Baru dia daftar lagi, dibuka registrasilah. Dia tidak dilaporkan sebelumnya. Bermasalah. Dia bilang dia sudah bayar. Iya. Nah sekarang kita buat kebijakan. Mulai Desember, saya hanya mewisuda mereka yang sudah memiliki PIN. Yang belum memiliki PIN, ya mohon bersabar. Silahkan berkoordinasi dengan Prodi, dengan Fakultas, supaya kita jangan disalahkan. Ijasa akan kita serahkan langsung pada saat wisuda dengan catatan, kita akan memperpendek masa registrasi wisuda. Tidak ada kompromi lagi terhadap mereka yang terlambat mendaftarkan diri untuk wisuda. Karena kita punya, butuh waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang ada. Baik. Seperti itu. Siap, Bapak. Nah, Bapak, Undana ini berdiri sejak 1 September 1962. Kurang lebih pada tanggal 1 September kemarin kita merayakan Dias Natalis yang ke-62 tahun. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan Undana dan kebijakan yang berubah-ubah ini, Bapak? Ya, terima kasih. Saya kira keberlanjutan dan kemajuan ataupun bahkan kemunduran Undana ini tidak hanya berada di tangan rektor. Semua kita, seluruh subitas akademika kita, termasuk di dalamnya para pemimpin dari rektorat, fakultas, unit, bahkan termasuk mahasiswa dan alumni. Rektor menetapkan kebijakannya, itu pun juga dengan berdasarkan pada masukan-masukan dan juga persetujuan dari berbagai pihak termasuk juga Senat Universitas. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita mengembangkan program-program kini dan ke depan yang bisa mengantisipasi dan mengatasi dinamika perubahan kebijakan pada tingkat nasional bahkan tingkat global yang terjadi begitu cepat. Kita juga dituntut untuk segera bermigrasi dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Ini menunjukkan kemandirian, menuntut kemandirian Universitas sendiri. Untuk menuju PTN-BH berarti kita harus mengembangkan unit-unit usaha sehingga undana ke depan tidak semata-mata hanya mengandalkan pada penerimaan yang kita dapatkan dari UKT ataupun SPP mahasiswa. Tapi dari unit-unit usaha yang ada. Itu salah satunya demikian tantangannya ke depan. Dan tantangan berikutnya yang harus kita lakukan adalah membenahi digitalisasi digitalisasi seluruh layanan pendidikan kita. Kita sudah lakukan itu. Tapi harus kita lakukan perbaikan yang lebih intensif dan lebih cepat agar kita comply dengan sistem digitalisasi yang ada di kementerian. Baik itu kemandirian Tristek maupun kementerian-kementerian terkait lainnya. Baik Bapak. Apa yang ingin dicapai sebelum masa jabatan Bapak berakhir? Dari 2021 menjadi sampai dengan 2025. Ini Bapak. Ya kita sesuai dengan program kerja dan visi-misi ketika saya ikut dalam kontestasi rektor udana walaupun kita kemudian melakukan penyelesaian terhadap itu sesuai dengan kondisi yang kita alami dalam perjalanan waktu tentunya apa yang kami programkan dan sudah diprogramkan adalah untuk meningkatkan kualitas SDM kita termasuk kualifikasi akademik dosen kita ya dosen kita ya dari semulanya S2 menjadi S3 kita harus meningkatkan sampai kepada minimal angka kurang lebih 40 sampai 50 persen dosen kita itu S3 begitu juga untuk jabatan-jabatan lektor kepala dan profesor kita juga sudah mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan kita harapkan ke depan itu ya dalam waktu 5 tahun ke depan kurang lebih 5 persen dari dosen kita itu menyandang gelar profesor itu mahasiswa kita kita sudah mulai sekarang bagaimana untuk membawa mereka untuk terekspos secara global kirimkan mereka untuk mengikuti program-program magang ataupun pembelajaran di luar negeri sekarang ada yang sudah di Eropa Amerika Korea dan negara-negara lainnya kita juga dengan dana mendiri kita kita juga mengirimkan mahasiswa kita ke lingkungan ASEAN ada juga yang ke Korea dan kalau yang ke wilayah-wilayah di luar NTT tentunya sudah lebih banyak lagi kita lakukan itu hal-hal seperti ini yang harapan saya bisa kemudian terus dilanjutkan di masa-masa mendatang dan termasuk juga suasana pembelajaran kita mahasiswa haruslah dalam posisi kita tempatkan mereka sebagai stakeholder utama kita mereka tidak hanya belajar untuk sekedar mendapatkan pengetahuan baru keterampilan baru tetapi juga mereka harus lulus dalam menjadi individu yang berkarakter dan harus lulus dalam keadaan yang selalu setiap kali saya bilang sehat dan bahagia siap apa oke teman undana kita sudah sampai pada penghujung podcast kita di hari ini dan saya ingin menanyakan apa pesan Bapak untuk para sivitas akademika termasuk pegawai mahasiswa para calon pimpinan selanjutnya serta calon mahasiswa undana dan orang tua mahasiswa silahkan Bapak ya kepada teman-teman pegawai dosen pesan saya adalah ya kita selalu mari kita memberikan yang terbaik yang kita berikan bisa berikan hasil kinerja kita itu adalah kebanggaan kita adalah value kita sehingga tentunya kita harus selalu tertantang dan memberi diri untuk memberikan layanan terbaik yang semestinya kita bisa berikan layanan itu kita berikan bukan karena sedang dalam pengawasan atasan ataupun karena memang tugas kita tetapi itu adalah panggilan dari dalam diri kita untuk kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada adik-adik mahasiswa ya tentunya harus terus semangat jangan pernah terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak semuanya benar harus tetap semangat percaya diri dan belajar tidak hanya menghabiskan waktu di ruang kuliah di ruang laboratorium tapi juga menggunakan waktu untuk berkesenian berolahraga berorganisasi karena keterampilan-keterampilan soft skill itu juga sangat penting dalam membekali mahasiswa kita alumni kita ketika kita mereka akan masuk ke dalam dunia kerja kepada orang tua saya kira tetap semangat banyak orang tua juga yang mungkin mengeluh dengan UKT yang relatif mahal mungkin tapi ini juga terbuka saya sampai saat ini masih juga menerima banding surat dari orang tua mahasiswa untuk dipertimbangkan penurunan UKT nya kita lakukan penugasan kepada Ibu WR1 dan jajaran akademik mereka melakukan itu jadi ini tidak berarti bahwa apa yang sudah ditetapkan lalu kemudian itu harga mati tetap ada peluang untuk itu dan semua mari tetap semangat pendidikan ini memang mahal karena kita tujuannya adalah untuk menghasilkan alumni-alumni kita yang berkualitas dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini terima kasih baik oke teman undana terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya salam undana berdampak salam undana berdampak selamat menikmati